Hi everyone, welcome back to Simply Innovation dan selamat datang kembali di tutorial Machine Learning dengan SKLearn di Python bersama Simply Innovation. So kali ini kita akan coba salah satu algoritma Machine Learning yaitu KNN atau K-Nearest Snakeboards. Yaitu salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk mengklasifikasi suatu data point tergolong-golongan yang mana berdasarkan data set yang ada. yang mana cara pengkategoriannya adalah dengan melihat bagaimana data-data di sekitarnya atau data-data tetangganya diklasifikasikan. Jadi misal saya memiliki sebuah data set, kemudian saya plot ada beberapa kategori di sana atau dua golongan misalnya. Kemudian kita bisa menentukan suatu titik, misalnya kita sebut saja titik X, itu apakah tergolong-golongan kanan atau golongan kiri dengan melihat beberapa data di sekitarnya, beberapa data point di sekitarnya. Jika mayoritas golongan A, maka titik X termasuk golongan A. Sedangkan sebaliknya, kalau kebanyakan data di sekitarnya atau data tetangganya adalah golongan B, maka titik X tersebut tergolong-golongan B. So kita akan langsung coba, saya akan gunakan VS Code di sini untuk Code Editor saya. Dan kali ini saya akan menggunakan dataset dari SQLearn Toy dataset, yakni Load Iris. Oke, saya akan gunakan Iris dataset dari SQLearn Toy dataset. Seperti biasa, saya akan gunakan Nampai, Pandas, dan juga saya import Matplotlib untuk plotting nanti jika dibutuhkan. Kemudian saya juga akan panggil dataset dari SQLearn, yakni Load Iris. Dari Load Iris itu kemudian saya akan bikin sebuah data frame yang lengkap, yang mana sudah pernah kita bahas ya, di bagaimana cara membaca ataupun mengolah dan juga meload dataset dari Toy SQLearn dataset. Oke, kemudian di sini terakhir saya pisahkan setiap data frame berdasarkan spesiesnya. Yang kita tahu, pernah kita baca, yakni ada Setosa, VersiColor, dan juga Virginica. Oke, nice. Next, kita akan coba langsung split dataset-nya sebelum kita olah dengan KNN Algorithm. Jadi, saya akan split dataset, saya akan gunakan metode dari SQLearn.modelSelection. Kemudian saya akan import, ada package ataupun metode ya, namanya trainTestSplit untuk splitting data. Dan metode ini nanti akan menghasilkan 4 variable, misalnya Xtrain, Xtest, Ytrain, dan juga Ytest. Nah, Xtrain untuk dataset X yang untuk latihan, sementara yang test adalah untuk dataset yang kita gunakan untuk testing. Kemudian saya panggil metode trainTestSplit. Yang akan kita split adalah si data frame iris. Kemudian, nah kali ini saya akan gunakan sepal length, kemudian sepal width, ya kan. Nama kolomnya saya samakan dengan data frame yang sudah saya ambil dari lot iris dataset. Kemudian, saya juga panggil petal length dan juga petal width. Nice. Kemudian, yang akan jadi target adalah si target-nya ya. Kita bisa tembak si target. Nah, ini target. Atau bisa juga species ya. Nah, species bisa juga. Tapi saya akan coba tembak si target-nya. Karena datanya sudah berupa nominal, jadi lebih enak ya. Walaupun bisa juga. Anda bisa juga coba ya untuk tembak dengan species-nya atau string. Kemudian, saya akan tambahkan test size-nya adalah 0,1. Oke. 0,1 berarti artinya untuk testing itu adalah 10%. Dan untuk training, 90% dari dataset akan kita gunakan untuk training machine learning model kita. Oke, setelah kita split, next. Saya akan langsung gunakan si KNN algorithm. Jadi, saya akan langsung import dari sklearn.nakeforce. Kemudian, kita import KNN classifier. Nah, ini dia. Oke. Kemudian, saya akan bikin model dari sini. Jadi, saya akan deklarasikan KNN model. Di mana modelnya akan saya gunakan KNN classifier. Seperti ini. Dan kita harus deklarasikan berapa data tetangga yang akan kita pakai sebagai acuan untuk menentukan suatu data point tergolong bagian yang mana atau kelas yang mana ya. Jadi, kita deklarasikan KNN course. Jadi, beberapa data titik yang akan kita gunakan sebagai acuan. Misalkan, saya akan deklarasikan di sini X ya. Nah, untuk menentukan berapa data point atau data tetangga yang bisa kita gunakan, dan beberapa praktisi itu untuk menentukan nilai K-nya. Menentukan nilai K atau jumlah tetangga ya. And make words. Itu yang pertama. Jadi, ada beberapa orang yang menggunakan nilai K itu adalah akar pangkat 2. Jadi, square root ya. Akar pangkat 2 dari jumlah data. Nah, dari jumlah data. Kemudian, kita pilih yang ganjil. Nah, ini. Kebanyakan yang dilakukan orang-orang seperti ini. Jadi, nilai K-nya itu adalah akar pangkat 2 dari jumlah total data. Dataset-nya ada berapa. Kemudian, kita pilih angka yang ganjil. So, untuk menentukan K-nya. Nah, ini ya. X-nya ini. Atau di sini saya langsung kasih K gitu. Untuk menentukan nilai K-nya berapa, maka saya bisa misalnya saya akan bikin function nilai K. Nah, misalnya nilai K berdasarkan rumus ini tadi. Akar pangkat dari jumlah data, dari data set. Kemudian, kita pilih yang ganjil. Oke. Berarti, saya bisa deklarasikan bahwa nilai K itu sama dengan akar pangkat 2 dari jumlah data. Berarti, jumlah datanya saya akan hitung dari panjang X-train. Kita tambahkan dengan panjang X-test. Bisa juga dengan Y-train atau Y-test ya. Tapi, saya pilih X. Kemudian, jumlahnya ini kita akar. Kita bisa pakai math square root atau saya akan pakai pangkat biasa. Pangkat setengah. Pangkat setengah sama dengan akar pangkat 2. Betul ya. Kemudian, ini akan saya bulatkan. Nah, saya bulatkan. Karena siapa tahu nanti ada yang koma. Jadi, saya bulatkan. Kemudian, nah, dari situ kita bisa tentukan. Kalau nilai K-nya itu genap. Nah, berarti kalau K-nya modulus 2 itu sama dengan 0. Kalau genap. Maka, saya akan pakai return K-nya saya tambah 1. Sehingga jadi ganjil ya. Karena tadi syaratnya adalah akar pangkat 2 dari jumlah data. Terus, kita pilih yang ganjil. Nah, tapi kalau sudah ganjil. Akarnya sudah, akarnya bulat. Kemudian ganjil. Maka, return-nya adalah K. Nah, begitu. Ini nilai K yang akan kita gunakan. Nah, berarti kita bisa deklarasikan. Sebelumnya, kita coba dulu ya. Berapa nilai K-nya. Saya akan coba print nilai K. Oke. Saya coba jalankan di sini. Kita open in terminal. Kemudian, saya jalankan pi.knn.py. Tunggu. Nah, ini dia. Nilai K-nya adalah 13. Oke. So, langsung kita gunakan di model KNN kita. Jadi, saya akan langsung panggil jumlah titik data point-nya adalah 13. Nah, jadi ketika kita mau menentukan suatu data point, yaitu tergolong klasifikasi yang mana, maka kita harus lihat 13 data point di sekitarnya. Kalau kebanyakan golongan A, maka titik data point kita golongan A. Kalau B, ya B. Kalau C, ya C. Dan seterusnya. Tergantung ada berapa kelas atau kelempok ya. Oke, sip. Kalau sudah, kemudian kita akan coba langsung pakai modelnya ya. Untuk fitting atau kita training. Saya gunakan model.fit. Jadi, ini untuk training. Model.fit yang akan saya gunakan adalah Xtrain dan Ytrain. Kemudian dari sini kita bisa tes dulu akurasinya berapa. Akurasi. Saya tinggal print model.score. Saya akan panggil si Xtest dan Ytest. Nah, begini. Saya juga bisa kalau mau dalam persentase ya. Berarti ini saya kalikan 100 supaya jadi persen. Kemudian saya tambahkan string persen misalnya. Supaya keluarnya langsung dalam persen. Nah, setelah selesai. Terus kita bisa langsung lakukan prediction misalnya. Kita bisa predict. Apa yang mau kita predict. Misalnya, saya print model.predict. Saya akan predict. Misalnya, data yang memiliki sepa length misalnya 4,5. Misalnya, atau nanti kita lihat dataset-nya dulu ya. Saya save dulu. Kita lihat akurasinya. Kemudian saya jalankan. Oke, nice. 93,33 persen. Oke. Untuk memprediksi, saya akan coba print dataset-nya terlebih dahulu. DF Iris. Kolom pertama. Kita lihat ya. Saya akan lihat 5 data pertama. Jadi, saya bisa panggil .hat. Begitu. Kita lihat. Kemudian. Saya akan jalankan. Nah, ini dia. Data 5 data pertama ya. Kita bisa lihat. 5,1. 3,5. 1,4. 0,2. Ini adalah spesiesnya setosa. Kita coba. Prediksi ya. Data ini. Berarti saya bisa lakukan print. Apakah ini tergolong setosa. Model.predict. Begini. Kemudian, saya prediksikan. Saya masukkan datanya. Nah, ini. Sepal length-nya adalah 5,1. Sepal width-nya 3,5. Petal length-nya 1,4. Dan petal width-nya 0,2. Nah, mustinya kalau benar ini keluarnya adalah setosa ya. Atau target 0. Kalau saya jalankan. Oh. Error. Oh iya. Ini harus saya masukkan dalam method ya. Kurung begini. Saya save. Saya jalankan. Nah, nice. Ini hasilnya ya. 0. Sesuai dengan data setnya. 5,1. 3,5. 1,4. 0,2. Itu tergarung spesies setosa atau target 0. Ini kita dapat 0. Nah, sekarang saya coba data yang terakhir. Berarti saya print tail. Kita coba. Kemudian untuk mendapatkan 5 data terakhir ya. Nah, ini. Saya akan coba ambil data yang ini. Sepal length. 6,3, 2,5, 5,0, 1,9. Tergolong klasifikasi 2. Target 2. Ya, ini Virginica. Kita lihat. Apakah targetnya 2 ya. Menurut model machine learning kita. Saya masukkan langsung ke dalam predict sini. Kemudian. Sepal length-nya 6,3. Sepal width-nya 2,5. Petal length-nya 5,0. Dan petal width-nya 1,9. Saya save. Kemudian kita jalankan. Nice. Kita lihat nih. Targetnya 2 ya. Berarti dia tergolong spesies Virginica. Sesuai dengan data set-nya. Dengan akurasi 93,3%. So, itu dia. Basic KNN algorithm di machine learning. Dengan menggunakan SQL di Python. Jadi, kita bisa menentukan suatu data point tergolong klasifikasi yang mana. Berdasarkan dengan cara melihat klasifikasi dari tetangga-tetangganya. Atau data point di sekitarnya. Data point di sekitarnya. Kita bisa ambil nilai k-nya. Seperti ini tadi ya. Jadi, akar pangkat dari jumlah data. Kemudian kita pilih yang ganjil. So, thanks for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and for full tutorial. And also the source code you can check on my GitHub repo. See you. Bye.